Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Forum pengambilan keputusan tertinggi Parlemen ini digelar Senin pagi. Setelah mendapat persetujuan, Ketua DPR RI mempersilahkan Jenderal Andika Perkasa memperkenalkan diri sebagai Panglima TNI di hadapan anggota Parlemen yang hadir di ruang rapat Paripurna. Kecelakaan melibatkan dua truk terjadi di ruas tol Cipali Senin pagi. Kecelakaan terjadi di KM 81, tepatnya di wilayah Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Awalnya kedua truk melaju dari arah Paliaman ke Cikupo. Di TKP, truk beras yang sedang menyalip ditabrak dari belakang oleh truk bermuatan buah naga. Kedua truk oleng dan terguling di ruas jalan tol, sedangkan truk lainnya masuk ke dalam parit. Banjir kembali merendam seluruh kawasan muara baru penjaringan Jakarta Utara. Air banjir menggenangi pintu masuk muara baru hingga ke sejumlah kawasan maupun ruas jalan. Sejumlah petugas keamanan dibantu anggota polisi lalu lintas sibuk mengatur lalu lintas. Sejumlah pengendara motor berputar arah karena tingginya air. Air banjir yang menggenangi di kawasan ini mencapai 50 cm. Tingginya genang air-air membuat warga maupun karyawan mengaku kesulitan beraktifitas. Karena banjir ob ini sudah terjadi sejak kemarin namun belum juga surut. Dua kelompok petani ini terlibat keributan gara-gara lahan. Diduga pangkal terjuan adalah masalah sewa lahan yang telah habis. Para petani yang masa sewa lahannya telah usai tak terima dan menyerang kelompok petani yang tengah menggarap lahan. Adu mulut ini nyaris berbuntut baku hantam. Sementara kepala desa setempat menegaskan kericuhan dipicu sekelompok orang yang mengaku-ngaku warga setempat dan memiliki hak tanah. Namun saat dimintai bukti mereka tak bisa menunjukkan. Puluhan pedagang pasar lalu kembali terlibat ricuh dengan petugas Satpol PP di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Para pedagang memaksa kendaraan pengangkut barang dagangan mereka masuk ke area pasar yang ditutup oleh petugas. Banyaknya jumlah pedagang akhirnya membuat petugas Satpol PP kewalahan. Sejumlah kendaraan pedagang pun berhasil masuk ke dalam pasar. Terima kasih.